Seharusnya Ayu Tingting dan Adit Jayusman gelar 3 kali resepsi pernikahan Ada acara khusus artis Timbian Ayu Tingting untuk segera melepas status janda kembali tergubur Seperti diketahui, ia telah membatalkan pernikahan dengan Adit Jayusman Semastinya Ayu Tingting dan Adit Jayusman lamaran pada hari Valentin tepatnya pada 14 Februari 2021 Sementara akad nikah akan digelar 6 hari setelahnya, yaitu 20 Februari 2021 Selain lamaran dan akad nikah, pelantun Sambalado ini juga merencanakan 3 kali resepsi di hari yang berbeda Semuanya sudah diurus oleh pihak wedding organizer Kalau lamaran di rumah, akad nikah di salah satu hotel di Depok pada tanggal 20 Tanggal 21 ada di salah satu venue outdoor di Depok juga Lalu pada tanggal 27 ada lokasi outdoor di Jakarta Kata Lukman Hakim di Youtube Veniros pada Selasa 9 Februari 2021 Ayu Tingting dan Adit Jayusman rupanya membedakan acara resepsi untuk pihak keluarga dan teman-teman selebritisnya Tanggal 20 itu akad langsung resepsi Tanggal 21 resepsi mungkin buat keluarga di lingkungan 27 baru buat resepsi teman-teman artis Mengingat saat ini tengah musim hujan Setiap rangkaian acara sudah dirancang dengan sangat matang Agar tamu merasa nyaman Namun sayangnya semua batal dilangsungkan Harusnya kalau dihitung kapasitas Di salah satu hotel di Depok akad nikah 50 orang Lalu resepsi 300 orang Dengan kapasitas 1200 Makanya pakai round table semua Nggak pakai standing Jadi semua makan di tempat Lanjutnya Terkait biaya Ayu Tingting dan Adit Jayusman Memang belum membayar sepenuhnya Kebetulan belum semuanya Belum 100% Untungnya kalau dekorasi kan biasanya Pemesanannya H-2 Nah kalau lamaran kan next week Harusnya Itu yang sudah sedikit Cuma boking-boking Sudah nih Ia mengakhiri Bagaimana pendapat kalian? Silahkan tulis komentar kalian di bawah Dan jangan lupa klik tombol subscribe Dan juga like-nya Oke terima kasih yang sudah menonton video ini Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya